Hinaklana. Bab 10. Jinxia Pei ternyata pernah dikalahkan Pisya Kiam Hoat. Lak kau ji, ingin ku tanya kau, pada waktu Toa Suko berteriak-teriak tentang empat binatang dari Jinxia, tak kala itu kau ikut-ikut berteriak atau tidak demikian tanya seorang suhengnya yang berbadan gede. Haha, jika begitu keu, teriakan Toa Suko, sudah tentu aku ikut-ikut memberi suara, sahut liok tai yeu. Memangnya kau malah ingin aku membantu pihak Jinxia Pei dan memaki Toa Suko jika begitu hukuman rangket suhu atas dirimu itu sedikit pun tidak keliru, ujar si badan gede. Ya, peringatan suhu terhadap Toa Suko itu memang perlu juga diingat baik-baik oleh kita semua, kata si kakek pula. Menurut suhu, banyak orang perselatan memang suka memakai julukan yang muluk-muluk dan berlebihan, tapi masakah kita dapat mengurusnya satu per satu? Orang mau menyebut dirinya sebagai kesatria atau pahlawan boleh biarkan saja, buat apa ambil pusing. Tentang perbuatannya, tingkah lakunya, apakah betul-betul kesatria atau pahlawan atau cuma jual kecap melulu, tentu orang perselatan umumnya akan memberi penilaian sendiri, kita tidak perlu ambil tindakan sendiri-sendiri, semua orang mengiapkan urayan Seng Jisuko. Maka dengan tersenyum kakek itu meneruskan, setelah kejadian Hao Jin Eng dan Ang Jin Hyong dihajar oleh Toa Suko, tentu saja hal mana bagi Jing Siapai merupakan suatu hinaan besar dan sangat memalukan, maka sama sekali mereka tidak berani membicarakannya, bahkan anak murid mereka sendiri jarang yang mengetahui kejadian itu. Suhu juga wanti-wanti memperingatkan kita agar jangan menyiarkan kejadian itu keluar untuk menghindari percocokan kedua pihak. Maka selanjutnya kita pun jangan membicarakannya lagi, awas kalau didengar orang luar dan disiarkan, ah, padahal kepandaian Jing Siapai kukira juga cuma membuat belaka, ujar Lioktai Yeu. Biar kita menyalahi mereka juga tidak menjadi soal, laksute, bentak si kakek, jikakah sembarangan omong lagi, awas kalau kulaporkan kepada Suhu, tentu kau akan terima rangketan lagi. Dapatnya Toa Suko menggulingkan kedua lawan dengan gerakan pah BWK, pertama adalah karena pihak mereka sama sekali tidak siap, kedua, Toa Suko adalah jago muda yang paling menonjol dari golongan kita yang sukar dibandingi orang lain. Cobakah sendiri saja, apakah kau mampu menendang orang sehingga terguling ke bawah loteng Lioktai Yeu melelet-lelet ke lidah, jawabnya, ya, jangan bandingkan Toa Suko dengan aku, dan maka dari itu janganlah kita tinggi hati. Ihko Ancu, ketua Jing Siaphei, sesungguhnya adalah tokoh pilihan di dunia perselatan pada zaman ini, siapa berani memandang enteng padanya tentu akan merasakan akibatnya, kata si kakek dengan sungguh-sungguh. Kau, Siow Sumo Ai, kau sudah pernah melihat Ihko Ancu, coba bagaimana pendapatmu tentang dia tentang Ihko Ancu maksudmu si Nona menegas. Aku, aku menjadi takut bila melihatnya. Lain, lain kali aku tidak ingin melihat dia lagi, bagaimana sih macamnya Ihko Ancu itu sehingga Siow Sumo Ai kita sampai ketakutan padanya? Apakah mukanya sangat bengis dan jahatannya Lioktai Yeu? Anak darah itu agaknya masih merasa ngeri, maka badannya agak mengkerat dan tidak menjawab pertanyaannya. Si kakek lantas menyambung ceritanya, karena Toa Suko masih belum juga datang, daripada Ihseng biarlah ku ceritakan sekalian dari awal mula. Sesudah kita mengetahui seluk-beluk urusan ini, kelak bila bertemu dengan orang-orang jingsiapi dapatlah kita dapat berjaga-jaga sebelumnya dan tahu bagaimana kalau bagaimana menghadapi mereka. Hari itu sesudah Suhu terima suratnya Ihko Ancu, dengan marah beliau lantas memberi hukuman rangket kepada Toa Suko dan Laksute. Besoknya beliau lantas menulis surat balasan dan menyuruh aku mengantarkannya ke jingsiasan, Oh, makanya hari itu kau turun gunung dengan tergesa-gesa, kiranya kau diutus pergi ke jingsiasru beberapa sutelnya. Benar, sahut si kakek. Suhu suruh aku jangan mengatakan kepada kalian supaya tidak timbul hal-hal yang tak diinginkan, hal-hal yang tak diinginkan apa sih? Itu kan cuma pikiran Suhu yang biasanya memang sangat hati-hati, ujar Lioktai Yeu. Kau tahu apa omel samsuhengnya? Bila Ji Suko mengatakan padamu, tentu kau akan usil mulut dan menyampaikannya pula kepada Toa Suko. Andaikan Toa Suko tidak berani membangkang perintah Suhu, tapi dia tentu akan menggunakan akal aneh-aneh untuk mengacau pihak jingsiap hei, benar juga ucapan samte, kata si kakek. Toa Suko mempunyai banyak sekali sahabat Kango, untuk melakukan sesuatu tidak perlu mesti dia sendiri yang melaksanakannya. Menurut Suhu, dalam surat mengatakan kedua murid yang nakal telah diberi hukuman yang setimpal, mestinya akan dipecat dari perguruan, tapi khawatir hal ini akan menimbulkan salah sangka orang Kango seakan-akan kedua aliran kita telah terjadi keretakan, maka sekarang kedua murid nakal itu sudah diberi hukum rangket sehingga tidak mampu berjalan, sebab itulah sengaja menyuruh Ji Tocu bernama Loteknau untuk minta maaf. Urusan yang ditimbulkan oleh murid nakal ini hendaklah Iko Ancu mengingat hubungan baik kedua pihak dan janganlah marah dan macam-macam ucapan merendah lagi, mendengar urayan isi surat itu, diam-diam pengciin membatin hubungan Hoa San Pei kalian dan Jing Xia Pei ternyata sangat akrab, pantas nona buik itu tidak mau menyalahi mereka hanya untuk membela aku dan ayah saja, dalam pada itu si kakek yang bernama Loteknau telah meneruskan ceritanya, sesampainya aku di Jing Xia San, masih mendingan si Hao Jin Eng itu, yang kurang ajar adalah si Ang Jin Hyong, beberapa kali dia mengejek dan menjemoh, bahkan menantang aku untuk berkelahi, keparat. Labrak saja, takut apa, Ji Suko? Masakah keparat si Ang itu mampu menandingi kau seru Lyok Tai Yeu dengan gemas? Tapi Suhu menyuruh aku ke Jing Xia San untuk meminta maaf dan bukan untuk mencari perkara, sahut Loteknau. Maka sedapat mungkin aku hanya bersabar saja. Aku menunggu enam hari di sana, sampai hari ketujuh barulah Iko Ancu menemui aku, Hekto Mekar, lagaknya Om Lyok Tai Yeu. Selama enam hari enam malam itu tentu engkau sangat tersiksa, Ji Suko? Ya, sudah tentu aku kenyang disindir dan diejek, sahut Loteknau. Syukurlah aku cukup sadar akan tugas yang dibebankan Suhu kepadaku, bahwasannya aku yang diutus ke Jing Xia bukan lantaran ilmu silatku melebih orang lain, beliau tahu usiaku paling tua dan jauh lebih sabar daripada para Sute. Sesudah menemui aku, Iko Ancu juga tidak bilang apa-apa, dia hanya menghibur aku beberapa patah, malamnya lantas mengadakan perjamuan untukku. Besok paginya dia sendiri yang mengantar keberangkatanku, sedikit pun tidak kurang adat. Tapi mereka tidak menduga bahwa selama enam hari aku dibiarkan tinggal di Siung Hang Kuan mereka tanpa digubri sesungguhnya malah merugikan mereka sendiri. Karena aku belum dapat bertemu dengan Iko Ancu, dengan sendirinya aku menjadi menganggur saja. Hari ketiga pagi-pagi sekali aku telah bangun dan keluar jalan-jalan, sampai di lapangan berlatih di belakang kulil mereka itu, terlihat ada beberapa puluh murid Jing Xia Pei sedang latihan. Kita mengetahui orang buling paling pantang kalau mengintip orang lain yang sedang berlatih, maka cepat-cepat aku memutar balik ke kamar. Akan tetapi hanya sekilas pandang itu saja aku sudah lantas timbul rasa curiga. Kulihat beberapa puluh murid Jing Xia Pei itu semuanya menggunakan pedang dan sedang berlatih sesuatu ilmu pedang baru, sebab tampaknya gerakan mereka masih kaku. Cuma sekilas saja aku pun tidak jelas ilmu pedang apa yang mereka latih itu. Sepulangnya di kamar, hatiku semakin curiga. Aku tidak habis mengerti mengapa murid-murid Jing Xia Pei itu tanpa kecuali sekaligus telah latihan bersama sebuah ilmu pedang. Apalagi di antara mereka juga termasuk empat tokoh muda yang terkenal sebagai Jing Xia Su Siu, yaitu Hao Jin Eng, Ang Jin Hyong, Uh Jin Ho dan Lo Jin Kiat. Coba para sute, jika kalian yang memergoki keadaan begitu, bagaimana dugaan kalian mungkin Jing Xia Pei baru menciptakan semacam ilmu pedang, ujar orang pembawa sui poa. Semula aku pun berpikir begitu, sahut lo teknau. Tapi setelah kupikir lagi kukira tidak tepat. Ilmu pedang Ih Kuan Chu sudah cukup terkenal, jika dia berhasil menciptakan ilmu pedang baru, maka ilmu pedang ini pasti luar biasa dan tidaklah mungkin serentak diajarkan kepada semua muridnya tanpa membedakan tingkatan. Paling-paling dia cuma pilih dua-tiga muridnya yang paling pandai untuk melatihnya. Maka pagi hari berikutnya kembali aku memutar ke belakang kuil lagi, lewat di lapangan berlatih, kembali ku lihat mereka masih latihan ilmu pedang. Sekilas pandang pula aku dapat mengingat baik-baik dua jurus diantaranya dengan maksud sepulangnya di Hoasan akan ku minta keterangan kepada Suhu. Maklumlah aku menjadi curiga jangan-jangan Jing Xia Pei hendak memusuhi Hoasan Pei kita, bukan mustahil ilmu pedang mereka yang baru itu khusus akan ditujukan untuk mengalahkan kita, untuk mana kita harus siap-siaga sebelumnya, Jisuko, apakah tidak mungkin mereka sedang berlatih semacam kiam tin, barisan pedang tiba-tiba si badan gede ikut tanya. Hal ini pun sangat mungkin. Cuma dari kera latihan mereka itu ku kira bukanlah sebuah kiam tin apa-apa, sahut lo teknau. Ketika esok paginya aku pura-pura lalu di lapangan latihan itu, namun keadaan sunyi senyap tiada seorang pun. Kutahu mereka sengaja menghindari aku, maka rasa curigaku semakin menjadi. Malamnya selagi aku hampir pulas, tiba-tiba dari jauh terdengar suara saling benturnya senjata. Aku terkejut, apakah Siong Hang Kuan mereka telah kedatangan musuh. Pikiranku yang timbul pertama adalah, jangan-jangan Toa Suko yang sengaja menyatroni mereka karena merasa dendam habis dimarahi suhu. Jika demikian halnya, seorang diri tentu Toa Suko sukar melawan orang banyak, aku harus keluar untuk membantunya. Karena aku tidak membawa senjata, terpaksa dengan bertangan kosong aku lantas keluar, wah, tabah benar, Jisuko, Puji Liok Tai Yeu alias Lak Kau Ji. Jika aku tentu tidaklah berani melawan Ih Jung Hai, ketua Jing Siapai itu dengan bertangan kosong. Kau omong melantur saja, monyet, semprot lo teknau. Aku toh tidak mengatakan akan menempur Ih Kuan Chu. Aku cuma khawatirkan keselamatan Toa Suko, biarpun berbahaya juga terpaksa ikut maju. Memangyaka suruh aku enak-enak tidur dan mengkeret di dalam selimut seperti kurak-kurak mendengar itu, para sutenya lantas bergelap tertawa. Liok Tai Yeu menyengir, sahutnya, aku kan memuji kau, kenapa kau marah malah terima kasih saja, pujianmu itu tidak enak didengar, ujar lo teknau. Sudahlah Jusuko, lanjutkan saja ceritamu, jangan gublislah kau ji yang mengacau melulu itu, kata sute-sutenya yang lain. Ya, maka diam-diam aku lantas keluar dari kamar, ku dengar suara senjata itu makin lama makin ramai, hatiku semakin berdebar juga. Kedengaran suara senjata itu datang dari ruangan belakang, terlihat pula di balik jendela ruangan belakang itu memang terang-benderang, segera aku menuju ke sana. Waktu ku intip ke dalam ruangan melalui celah-celah jendela, maka legalah hatiku. Kiranya curigaku itu tidaklah beralasan, hanya lantaran Ihko Ancu tidak menemui aku sampai beberapa hari, maka aku selalu berpikir hal-hal yang buruk. Ternyata di dalam ruangan pendopo belakang itu ada dua pasangan sedang bertanding pedang, yang satu partai adalah Hao Jin Eng melawan Ang Jin Hyong, partai lain adalah Pui Jeng Tim melawan U Jin Ho. Wah, giat amat anak murid Jin Siap itu, sampai malam hari juga berlatih, Liok Tai Yeu mengolok-olok. Nok Tekno melototinya sekali, lalu menyambung dengan tersenyum, kulihat di tengah ruangan itu duduk seorang To Jin pendek kecil berjubah hijau, usianya tahun 1950-an tahun, mukanya kurus siut, melihat macamnya itu bobot badannya paling-paling cuma 60-70 kati saja. Orang-orang bulim memang mengetahui ketua Jin Siap itu adalah seorang To Jin yang pendek dan kecil, tapi kalau tidak menyaksikan sendiri tentu tidak tahu sampai begitulah pendek dan kecilnya, apalagi percaya bahwa dia adalah Iko Ancu yang namanya Termasur. Di sekeliling ruangan itu berdiri beberapa puluhan anak muridnya, semuanya sedang mengikuti pertandingan ilmu pedang di tengah kalangan itu. Sesudah mengintip beberapa jurus saja aku lantas tahu bahwa ilmu pedang yang dimainkan mereka itu tak lain dan tak bukan adalah ilmu pedang yang pernah kulihat di lapangan latihan itu. Ku tahu keadaanku waktu itu sangat berbahaya, jika sampai ketahuan orang Jin Siap, bukan saja aku akan mengalami hinaan, bahkan akan merugikan nama baik perguruan kita. Peristiwa Toa Suko menendang terguling kedua jago muda Jin Siap itu walaupun mengakibatkan suhu menghukum Toa Suko, tapi di dalam hati suhu mungkin juga ada perasaan senang. Sebab apapun juga Toa Suko Toh sudah menonjolkan namanya, apa yang disebut Jin Siap itu ternyata tidak tahan oleh sekali tendang murid utama Hoa San Pei kita. Akan tetapi lain soalnya jika aku ketangkap basah selagi mengintip orang lain berlatih, maka dosaku pastilah tak terampunkan, bukan mustahil aku akan diusir keluar dari perguruan kita. Namun menghadapi pertandingan orang yang menarik itu, boleh jadi ada sangkut pautnya pula dengan kepentingan Hoa San Pei kita, masakah aku mau tinggal pergi begitu saja? Diam-diam aku berjanji hanya akan melihat beberapa jurus saja, lalu pergi. Tapi beberapa jurus ditambah beberapa jurus lagi, makin melihat makin tertarik sehingga aku tetap mengintip terus. Kulihat ilmu pedang yang dimainkan mereka itu agak aneh, tapi toh tiada sesuatu yang liai, mengapa orang Jin Xia Pei sedemikian tekun melatihnya? Sesudah mengintip beberapa jurus lagi, aku tidak berani mengintip terus, perlahan-lahan aku pulang ke kamar. Kuhawatir bila pertandingan mereka sudah berhenti, dalam keadaan sunyi, asal sedikit aku bergerak saja pasti akan diketahui oleh Ihko Ancu. Maka untuk dua malam selanjutnya aku tidak berani pergi mengintip lagi. Padahal jika sebelumnya aku tahu mereka berlatih dihadapan Ihko Ancu betapapun aku tidak berani mengintipnya. Soalnya cuma secara kebetulan saja aku memergoki mereka. Maka dari itu pujian laksute tentang ketabahanku sebenarnya aku tidak berani terima. Malam itu bila laksute melihat mukaku yang puca takut itu mustahil takkan mengatakan Jisukomu ini sebagai seorang pengecut nomor satu yang takut mati, ah, mana berani aku berkata begitu, ujar Liokta Yeu dengan tertawa. Paling-paling Jisuko adalah penakut yang nomor dua. Sebab bila aku yang mengintip waktu itu, aku sih tidak takut dipergoki Ihko Ancu, karena saking takutnya aku tentu menjadi kaku dan tak bisa bergerak, bernapas pun tak dapat, maka tak perlu khawatir diketahui oleh Ihko Ancu, tidak nanti Ihko Ancu mengetahui di luar jendela ada tokoh nomor satu sebagai diriku ini sedang mengintip, serem tak tertawalah semua orang mendengar ucapan lakau ji yang lucu itu. Lalu Lotekno melanjutkan lagi, akhirnya Ihko Ancu menerima aku juga. Dia berbicara dengan sangat sungkan, katanya hubungan Hoa Sanpe dan Jin Siape biasanya sangat baik, kalau anak murid bertengkar adalah seperti anak kecil berkelahi saja, buat apa orang tua ambil pusing. Malamnya aku lantas di jamu, besoknya waktu berangkat Ihko Ancu mengantar sendiri keluar Siong Hangkoan. Sebagai kaum muda waktu mohon diri sudah seharusnya aku berlutut untuk menjura padanya. Tapi baru sebelah kakiku berlutut, tangan kanan Ihko Ancu sudah lantas menyanggah perlahan sehingga aku terangkat bangun. Tenaga Ihko Ancu benar-benar luar biasa, seketika badanku terasa enteng, sedikit pun tak bisa mengeluarkan tenagaku, kalau dia mau melemparkan aku, tentu aku akan terguling-guling beberapa meter jauhnya. Dengan tersenyum diatanya padaku, Toa Sukomu masuk perguruan lebih dahulu beberapa tahun daripadamu. Apakah kau berguru sudah memiliki ilmu silat? Aku mengiakan dan mengatakan Toa Sukomu masuk perguruan 12 tahun lebih dulu. Maka Ihko Ancu tertawa lagi, katanya, Oh, jadi lebih dulu 12 tahun apa maksudnya dia menanyakan hal itu? Tanya si Nona Burik. Aku pun tidak tahu, cuma wajahnya sangat aneh ketika menanyakan hal itu padaku, sahut Loteknau. Kukira dia hendak mengatakan kepandai yang kutoh tidak tinggi, biarpun Toa Sukomu belajar lebih lama 12 tahun rasanya juga tidak berbeda banyak, heto meter si Nona mendengus, lalu tidak tanya pula. Loteknau lantas melanjutkan, sepulangnya di rumah aku lalu mengaturkan surat balasan Ihko Ancu kepada Suhu. Isi suratnya ternyata sangat ramah dan merendah hati. Suhu sangat senang sesudah membaca. Beliau lantas tanya padaku tentang pengalamanku di Siong Hang Koan. Kuceritakan tentang ilmu pedang yang dilatih anak murid Jing Siapai itu, segera Suhu suruh aku untuk mempertunjukkan jurus-jurus yang kulihat itu. Karena aku cuma ingat 5-6 jurus saja, aku lantas memainkan apa yang ku ketahui itu. Sesudah melihat, Suhu lantas berkata, ilmu pedang ini adalah Pisyakiam Hoat keluarga Lim dari Hoakmi Tiaw Kiyok hati pengci tergetar mendengar ucapan terakhir itu. Untunglah orang-orang Hoa sampai itu lagi asyik mendengar cerita Jisuko mereka sehingga tidak memerhatikan orang-orang di sekitarnya. Dalam pada itu terdengar Loh Teknaw lagi menyambung. Waktu itu aku lantas tanya Suhau, apakah Pisyakiam Hoat ini sangat hebat? Mengapa Jing Siapai mempelajarinya sedemikian? Tekun namun Suhu tidak menjawab, sesudah merenung sejenak barulah beliau berkata, Teknaw, sebelum berguru padaku kau sudah pernah berkelana beberapa tahun di Kangau, Apakah kau pernah mendengar orang buling memberi komentar tentang ilmu silatnya Lim Chin Lem? Itu pemimpin Hoakmi Tiaw Kiyok di Hoakian itu aku menjawab, Ya, menurut cerita kawan-kawan buling, katanya tangan Lim Chin Lem sangat terbuka dan suka menolong, maka setiap orang suka memberi muka padanya tanpa mengganggu barang kawalannya. Ada pun mengenai kepandainya yang sejati sebaliknya tidak terlalu jelas, Lalu Suhu berkata pula, Memang perkembangan Hoakmi Tiaw Kiyok beberapa tahun terakhir ini sebagian besar adalah berkat bantuan kawan-kawan Kangau, tapi kau tidak tahu bahwa Iko An Chu punya Suhu, yaitu Tiang Jing Chu, pada waktu mudanya pernah terjungkal di bawah Pisya Tiam Hoatnya Lim Wanto, aku tanya siapakah Lim Wanto itu, apakah ayahnya Lim Chin Lem? Tapi Suhu menjawab, bukan, Lim Wanto adalah kakeknya Lim Chin Lem. Dialah yang mendirikan Hoakmi Piaw Kiyok. Dia punya 72 jurus Pisya Tiam Hoat, 108 gerakan Hoan Tian Chiang, dan 18 batang panah yang boleh dikata tiada tandingannya di kalangan Hek Tsu pada masa itu. Lantaran melihat Lim Wanto terlalu menonjol di kalangan Kangau, ada juga kawan kalangan Pek Tsu yang sengaja pergi mencari dia untuk minta bertanding, lantaran itulah Tiang Jing Chu telah di kalahkan oleh Pisya Tiam Hoat, jika begitu, jadi Pisya Tiam Hoat memang sangat liai demikian tanyaku. Suhu menjawab, tentang kalahnya Tiang Jing Chu itu kedua pihak telah tutup mulut rapat-rapat, maka orang bulim tiada yang tahu. Kakek gurumu adalah sobat kentalnya Tiang Jing Chu, pada waktu bertemu Tiang Jing Chu telah menceritakan kekalahannya itu kepada beliau, katanya hal itu merupakan hinaan terbesar selama hidupnya, tapi dia pun merasa tidak dapat melawan Lim Wanto, dendam itu tentu sukar dibalas. Kakek gurumu pernah coba-coba mengikuti permainan Pisya Tiam Hoat yang diperlihatkan Tiang Jing Chu dengan maksud akan membantu dia menemukan kelemahan ilmu pedang itu, akan tetapi ke-72 jurus ilmu pedang itu memang luar biasa, tampaknya saja tiada sesuatu yang aneh, tapi di dalamnya ternyata mengandung kemuk jizatan yang sukar diraba orang. Kedua orang tua itu menyelaminya sampai beberapa bulan dan tetap tidak dapat memecahkan Kero mengalahkan Pisya Tiam Hoat. Tak kala mana aku pun menunggui mereka di samping, aku ingat betul gerakan Pisya Tiam Hoat itu, maka begitu kau memainkannya tadi aku lantas tahu ilmu pedang apa. A.I. Seng tempo lalu dengan cepat sekali, peristiwa itu sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lampau. Sebenarnya sejak Lim Pengci dihajar habis-habisan oleh anak murid Jing Siap Hei, dia sudah kehilangan kepercayaan atas ilmu silat warisan leluhurnya sendiri, maka diang diam ia berharap akan dapat mencari guru pandai untuk menuntut balas. Tapi sekarang demi mendengar cerita Lotekno tentang betapa gagah perwira kakek besarnya, Lim Wanto itu, tanpa merasa semangatnya lantas terbangkit. Katanya di dalam hati, kiranya Pisya Tiam Hoat leluhurku sedemikian hebat, sampai-sampai gembong-gembong Hoasan Pei di masa dulu juga tidak mampu menandingi. Tapi mengapa ayah sekarang malah tidak mampu melawan anak murid Jing Siap Hei yang masih hijau pelonco itu? A.I., besar kemungkinan ayah belum lagi berhasil menyelami sari pati dan kelihayan ilmu pedang kakek besar itu, Ia dengar Lotekno sedang berkata pula, Waktu itu aku telah tanya Suhu, lalu Tiang Jin Chu dapat menuntut balas atau tidak kata Suhu, sebenarnya kalah menang dalam pertandingan ilmu silat juga tak dapat dianggap sebagai permusuhan sehingga mesti merasa dendam segala, apalagi Lim Wanto pada masa itu sudah lama termashur, dia adalah Lo Chiampo yang dikagumi kawan-kawan Buen, Sebaliknya Tiang Jin Chu adalah Tosu muda yang baru saja mulai menonjol. Seorang muda dikalahkan kaum tua sebenarnya tidaklah menjadi soal. Sebab itulah kakek gurumu telah menghibur dengan menasihati dia supaya persoalan itu jangan dipikirkan lagi. Kemudian Tiang Jin Chu telah meninggal dalam usia cuma 36 tahun, boleh jadi soal kekalahannya itu masih tetap menjadi ganjalan hatinya sehingga dia mati dengan kurang tenteram. Kejadian yang sudah berselang beberapa puluh tahun, kini mendadai Jong Hai Giat melatih Pisia Tiam Hoat bersama murid-muridnya, Sebenarnya apakah sebabnya? Ya, apa sebabnya aku coba mengemukakan pendapatku, apakah tak mungkin nih kau ancu hendak mencari perkara kepada hotwi Piao Kiok secara besar-besaran untuk menuntut balas sakit hati gurnya? Suhut tampak mengangguk, katanya, aku pun berpikir demikian. Agaknya jiwa Tiang Jin Chu itu sangat sempit, orangnya tinggi hati pula, soal kekalahannya tentu membuatnya dendam sampai saat ajalnya, besar kemungkinan dia telah meninggalkan pesan apa-apa kepada Ih Jong Hai. Namun Lim Wanto sudah wafat lebih dulu daripada Tiang Jin Chu, jika Ih Jong Hai mau menuntut balas terpaksa mesti mencari keturunan Lim Wanto. Tapi entah mengapa tertunda hingga sekarang baru mau bertindak. Ih Jong Hai itu sangat licin, tentu dia sudah mengatur rencana dulu baru mulai bergerak. Sekali ini Jing Siapai dan Hokmi Piao Kiok tentu akan berhadapan dengan sengit, waktu aku tanya Suhu bagaimana pendapatnya atas perselisehan itu, pihak mana yang akan menang. Dengan tertawa Suhu menjawab, ilmu silat Ih Jong Hai sudah jauh melebih gurunya, yaitu Tiang Jin Chu, sebaliknya kepandaian Lim Chin Lam walaupun orang luar tidak tahu persis, tapi jelas tidak dapat memadai kakeknya. Yang satu maju dan yang lain mundur, ditambah lagi Jing Siapai di pihak yang gelap sedangkan Hokmi Piao Kiok berada di pihak yang terang, sebelum mulai bertarung. Hokmi Piao Kiok sudah kalah separuh. Apabila sebelumnya Lim Chin Lam mendapat kabar dan dapat meminta bantuan Kim Tu Bu Tek Ong Go An Pada Rilok Yang, yaitu ayah mertuanya, mungkin dia masih dapat melawan Jing Siapai. Teknau, apakah kau tidak ingin pergi melihat keramaian itu sudah tentu aku mau saja. Tapi Suhu suruh aku diam-diam saja, jangan sampai diketahui oleh para sete. Dasar Siow Sumo Ai memang setan cerdik, akhirnya diketahui olehnya, dia merengek dan minta Suhu mengizinkan dia ikut padaku. Begitulah kami berdua lantas berangkat ke Hokian, kami menyamar sebagai kakek dan cucu, dan membuka warung arak di luar kota Hokkiu. Setiap hari kami tentu pergi menyelidiki keadaan Hokmi Piao Kiok. Kami tidak melihat apa-apa yang menarik, hanya sering melihat Lim Chin Lam sedang mengajar ilmu pedang kepada putranya yang bernama Lim Peng Chi. Melihat ilmu pedang mereka itu Siow Sumo Ai geleng-geleng kepala terus, katanya padaku, apakah begitu itu namanya Pisya Kiam Hoat? Ilmu pedang penghalau iblis, haha, jika iblis benar-benar datang, mungkin Lim Kong Chu itu sudah lebih dulu terhalau, di tengah gelap tertawa orang-orang Hoa San Pei itu, muka pengci juga merah jengah, malunya tak terlukiskan. Pikirnya, kiranya mereka berdua lebih dahulu mengintai ke rumahku, tapi kami sekeluarga tidak tahu sama sekali, sungguh tidak becus, terdengar loteknau lagi menyambung, tidak seberapa hari kami tinggal di luar kota Hokkiu Lantas. Datanglah anak murid Jin Siapai berturut-turut. Yang datang paling dulu adalah Hao Jin Eng dan Ang Jin Hyong, setiap hari mereka pasti mondar-mandir di sekitar Hokkiu Kiyok. Khawatir kepergok, aku dan Siow Sumo Ai lantas tidak pergi ke sana lagi. Pada hari itu benar-benar sangat kebetulan, tiba-tiba Lim Kong Chu itu berkunjung ke warung yang kubuka bersama Siow Sumo Ai itu. Terpaksa Siow Sumo Ai mengantar arak yang mereka minta. Tadinya aku menyaksikan jangan-jangan penyamaran kami telah diketahui, maka dia sengaja datang untuk membongkar rahasia kami. Tapi sesudah ajak bicara barulah diketahui Lim Kong Chu itu sama sekali tidak sadar, pemuda Perlente yang hidupnya aman tentram itu ternyata tidak paham apa-apa, tiada ubahnya seperti anak tolol. Pada saat itulah tiba-tiba kedua orang Jin Xia Pei yang paling berengsek, yaitu Ijin Gan dan Koh Jin Tat, juga berkunjung ke tempat kami, haha, Jisuko, perusahaan yang kau buka bersama Siow Sumo Ai itu benar-benar subur dan makmur, laris sebagai menjual pisang goreng. Wah, tentu kalian telah kaya mendadak di Hokkian demikian Liu Tai Yeu alias Lak Kau Ji bersorak. Tentu saja, masakah masih perlu tanya selasi nona dengan tertawa. Sudahlah Majisuko menjadi hartawan, berkat rezekinya aku pun ikut-ikut memperoleh bagian, maka tertawalah semua orang. Dengan tertawa lo teknau lantas melanjutkan, ilmu silat Lim Xia Pei yang tahu itu teramat rendah, menjadi muridnya Siow Sumo Ai saja tidak memenuhi syarat, tapi jiwanya ternyata kesatria. Dasar putra mestika Ih Jong Hai itu sudah buta, dia berani main gila dan mengganggu Siow Sumo Ai, eh, Lim Kong Chu itu ternyata tidak tinggal diam, ia terus tampil ke muka untuk membelas Siow Sumo Ai, diam-diam perasaan pengci bergolak, pikirnya dengan gusar, kurang ajar, rupanya secara berencana Jing Xia Pei sengaja mencari perkara dengan Hoki Piyo Kiyo Kami untuk menuntut balas angkatan tua mereka yang dikalahkan kakek besarku. Jika demikian yang datang ke Hoki U tentu tidak cuma Pui Jain Pi berempat saja. Andaikan aku tidak membunuhi Jingan juga mereka akan merecoki aku, karena pikirannya melayang, maka apa yang diceritakan Loh Tekno tentang caranya dia membunuhi Jingan menjadi tidak jelas baginya, hanya saja cerita Loh Tekno itu diselingi dengan suara tertawa semua orang, terang mereka menertawakan kepandainya yang rendah itu. Kemudian terdengar Loh Tekno lagi berkata, sesudah kusaksikan Kerelim Siow Piyo Tau itu membunuhi Jingan, diam-diam aku tukar pikiran dengan Siow Sumo Ai tentang Piyo Piyo Tiam Hoat keluar galin, andaikan ilmu pedang itu benar-benar lihai, paling sedikit Loh Tekno itu terang belum mempelajarinya. Malamnya aku beserta Siow Sumo Ai lantas pergi lagi ke Hoki Piyo Kiyo, tertampak Hau Jin Eng, Ang Jin Hiong, Uh Jin Ho, Pui Jain Chi dan belasan kawannya sudah datang semua. Khawatir dipergoki mereka, kami menonton saja dari jauh. Kami menyaksikan mereka menghabisi para Piyo Tau dan petugas-petugas Piyo Kiyo yang lain seorang demi seorang, setiap Piyo Tau yang keluar Piyo Kiyo selalu dibinasakan oleh mereka dan mayat mereka dikirim kembali, kira mereka benar-benar sangat kejikup pikir permusuhan antara Jing Siapai dan Hoki Piyo Kiyo hanya disebabkan Tiang Jing Chu dikalahkan oleh Lim Wanto, jika mau membalas sakit hati leluhur itu cukuplah Ih Ko An Chu merobohkan keturunan keluarga Lim saja, mengapa mesti menggunakan care sekejam itu? Aku menduga, mungkin karena tuasnya I Jain Gan, anak murid Jing Siapai itu terpaksa mesti main bunuh secara besar-besaran supaya bisa bertanggung jawab kepada guru mereka. Akan tetapi mereka justru membiarkan hidup Lim Chin Lam dan istrinya beserta Lim Peng Chi bertiga, mereka dipaksa kabur dari Hoki Piyo Kiyo mereka, tentang kepandayan, Lim Chong Piyo Tau itu memang jauh lebih tinggi daripada Lim Siap Piyo Tau, tapi juga belum terhitung jago pilihan, ujar si nona. Menurut Jisuko, Jing Siapai persiapkan diri dengan giat berlatih di waktu malam segala, sesungguhnya jerih payah mereka juga terlalu berlebihan, tapi kalau mengingat mendiang tiang Jing Chu dikalahkan Piyo Kiyo Kiam Hoat, dengan sendirinya Ih Jong He tidak berani memandang enteng ilmu pedang itu, maka tidaklah heran jika mereka giat berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik, kata Lotek Nau. Hanya saja sesudah Lim Chin Lam dan anak istrinya dipaksa kabur, akhirnya Toh Ih Ko An Chu masih datang pula ke Piyo Kiyo itu, bahkan tinggal selama tiga hari di sana, hal inilah yang kurasakan agak luar biasa, Peng Chi terkejut juga, tanyanya di dalam hati, aneh, mengapa bangsa Tua Ih Jong He itu mendatangi Piyo Kiyo kami? Untuk apa maksudnya ternyata pertanyaannya itu pun segera telah diucapkan oleh beberapa murid Hoa San P itu. Maka terdengar Lotek Nau telah menjawab, cerita ini cukup panjang. Sesudah Lim Chin Lam dan anak istrinya melarikan diri, Puy Jenti dan lain-lain lantas membayangi mereka. Karena Siow Sumuai ingin mengetahui apa yang akan terjadi, segera kami membayangi di belakang murid Jin Sia Pei pula. Sampai di sebuah warung nasi di daerah pegunungan selatan Hoa Kiyo, disitulah Puy Jenti, Uh Jin Ho dan Koh Jin Pat bertiga lantas muncul dan dapat menawan ketiga anggota keluarga lain itu. Karena Siow Sumuai merasa terbunuhnya izinkan oleh Lim Kong Chu adalah disebabkan gara-gara Siow Sumuai sendiri, maka mau tak mau ia hendak menolong Lim Kong Chu untuk sekadar membalas Budi. Aku mencegahnya sedapat mungkin, ku katakan jika kita ikut campur tentu akan mengganggu hubungan baik antara Jin Sia Pei dan Hoa San Pei kita, apalagi orang-orang Jin Sia Pei boleh dikata berkumpul semua di Hoa Kiyo, kami berdua tentu sukar melawan mereka, kalau ikut makan getahnya kan bisa runyam malah. Dasar usia Ji Suka lebih lanjut, segala apa selalu berpikir secara panjang, tentu saja sangat mengecewakan keinginan Siow Sumuai, ujar Liu Ktai Yeu. Tapi sekali Siow Sumuai sudah mau begitu, betapapun aku hendak mencegahnya juga tidak dapat lagi, kata Loh Teknau. Segera Siow Sumuai tampil ke muka dengan tetap berdandan sebagai gadis penjual arak. Sudah tentu Keh Jin tak lantas mengenalnya, maka belum banyak bicara kontan dia sudah dijungkal balikan oleh Siow Sumuai, malahan yang terakhir Siow Sumuai telah melemparkan dia ke dalam kolam lumpur sehingga manusia si keh itu kenyang menyedot air kencing dan ampas perut, haha, bagus, bagus orak Liu Ktai Yeu dengan tertawa. Kutahu maksud Siow Sumuai itu bukanlah hendak menolong bocah silim itu, tapi dalam hati kecilnya mempunyai tujuan lain. Hektometer, bagus, bagus aku mempunyai tujuan lain apa. Kembali kau ngacobe lo lagi semprot si nona. Bukankah lantaran aku dihukum rangket oleh suhu, maka Siow Sumuai ikut penasaran dan melampiaskannya bagiku dengan menghajar orang Jin siapa itu. Nah, terima kasih, ya, sambil berkata Liu Ktai Yeu terus berbangkit dan memberi hormat. Si nona melotot dengan tersenyum, omelnya, huh, kan kau tidak percuma merasakan rangketan itu. Sesudah dirangket, bukankah kau telah terima ganti rugi dari toa sukuaneh? Sudah dirangket, kira bagaimana memberikan ganti rugi ujar Liu Ktai Yeu dengan heran. Ala, pura-pura dungu, tapi jangan kau kira dapat mengelabui aku, kata si nona. Hari itu secara sembunyi-sembunyi kau berlatih gaya tendangan itu di belakang gunung sampai beberapa pohon toroboh malang melintang. Bukankah tendangan itu adalah ajaran toa sukuamu kalau kau ji menjadi merah, sahutnya, ya, saking kagumnya atas tendangan toa suheng yang sekaligus dapat membuat Hao Jin Eng dan Ang Jin Hyong terguling, maka aku telah tanya di akhir bagaimana menggunakan tendangan itu. Hal ini juga tak dapat dikatakan toa sukuamu mengajarkan padaku, dan sekarang kau sudah pandai tendangan itu atau belum tanya si nona dengan tertawa. Muka Liu Ktai Yeu kembali merah jengah, sahutnya, Wah, masakah begitu cepat? Jika sumoai juga ingin belajar, tentu toa sukuamu akan memberi petunjuk padamu, kau sudah belajar lebih dulu, buat apa aku mengekor kau, kata si nona. Lalu bagaimana ji sukuamu, sesudah siau sumoai menghajar orang shikah itu tanya sam suhengnya. Maka lotekno menyambung lagi ceritanya, Mata Pui Jenti itu ternyata sangat liai, segera ia mengenali gerakan siau sumoai adalah orang kita, tutur karanya menjadi agak jari. Tetapi waktu siau sumoai membuka hiat su pemuda shilin dan hendak melepaskan dia, namun Pui Jenti dan Uh Jin Ho menyatakan keberatan. Maka siau sumoai lantas bergulon dengan mereka, ia campur arak dengan bedak dan gincu dan menyatakan arak itu berbisa, lalu paksa mereka minum. Ternyata orang si Pui dan Uh itu tidak berani, di luar dugaan, Lim siau piyautau itu ternyata sangat gagah perwira, sekaligus sia lantas habiskan arak siau sumoai itu, kembali pengci merasa malu, pikirnya, nona buik itu benar-benar telah mempermainkan aku. Kiranya arak itu dicampur bedak, pantas berbau putpur. Sungguh sial aku kena dibohongi dan kenyang minum arak begitu Pui Jenti tidak berani minum arak itu, anggaplah tidak menjadi soal, tapi dia justru membual, katanya dia memiliki obat penawar yang tidak takut segala macam racun, demikian loh teknoh melanjutkan. Dasar siau sumoai juga jahil, segera ia keluarkan heng liong hok haowuan, pil penakluk naga dan harimau, dan dicampurkan ke dalam arak, lalu suruh orang si Pui dan Uh itu minum. Coba kalian pikir betapa lihainya heng liong hok haowuan itu, biasanya kalau kita campur dengan air dan mencekokki babi atau kambing, lalu dibuang di tanah pegunungan, makan betapapun buasnya harimau maupun ular raksasa jika makan babi atau kambing itu juga akan meroboh oleh obat itu selama sehari semalam tak bisa berkutik. Maka kalau orang-orang jin si Pui itu berani meminumnya, pasti celakalah mereka dan akan dibikin malu. Terima kasih.